Ku dengar firman-Mu Hidupku sebagai Perjalanan ku bawa Kesungaimu Tuhan pendudukan Ku dengar firman-Mu Terima kasih ya Bapak Itulah harapan iman kami Tuhan Pendudukan kami semua Dengan firman-Mu lebih khusus hamba-Mu Dan umat yang mendengar Tuhan Di dalam roh kudus-Mu Satukan kami Supaya kami bisa menerima firman ini Demi nama Yesus Hamba berdoa segala Hambatan, halangan Yang akan menghalangi Konsentrasi firman ini Tuhan Usir Tuhan Singkirkan Dari hati Pikiran Perasaan Bahkan dari ruangan ini Sehingga kami bisa berkonsentrasi Terhadap Pesan-pesan Tuhan Bagi kami Bercapdalah Sebab kami sudah siap Untuk mendengarkan Haleluya Dalam nama Yesus kami sambung Amin Jemaat Tuhan Silakan duduk Shalom Shalom Ya puji bagi nama Tuhan Kita Yesus Kristus Terima kasih Umat Tuhan masih Semangat Melayani Tuhan Mengiring Tuhan Mengikuti Kehidupan Bersama Yesus Menjalankan kehidupan Cara pribadi Keluarga Dalam keadaan sehat Bapak Ibu sudah kembali dengan sehat Kami sama-sama Menaikan syukur Kepada Dia Yang memberi kita hidup Hari ini Merupakan Hari terakhir Dari bulan Juli 31 Juli Dan selama Dua bulan Kami sudah menjalankan Kegiatan-kegiatan Kegiatan-kegiatan Di dalam Mempersiapkan Pelayanan Untuk setahun Dan Hari ini Merupakan Saya menutup Khotbah bebas Dan kami akan masuk Di dalam Kurikulum Khotbah Di bulan Agustus Kurikulum Khotbah Di bulan Agustus Itu adalah Kemerdekaan Kristen Itu topik utama Bagaimana Orang Kristen hidup Sebagai orang merdeka Dalam segala segi Silakan Kemerdekaan Kristen Ini Jadikan Jadikan Tema utama Di dalam Kesaksian pribadi Keluarga Organisasi Bahkan Jemaat Mimber-mimber utama Silakan Menggunakan Istilah Orang Kristen Hidup Sebagai orang merdeka Itulah yang Menjadi Pembahasan Selanjutnya Mari kita Membuka Firman Tuhan Saya tidak Buka kurikulum itu Tapi saya akan Menutup dengan Yang kita Sudah lalui Jadi kurikulum Khutbah ini Saya tidak Buka Nanti minggu depan Ambat Tuhan Akan Membukakannya Satu Kurintus Pasal 12 Ayat 12 Sampai 31 Tapi Nanti Sampai 26 Saja Saya pikir Waktu kita Baca Kami tidak Akan Baca Tapi Waktu Menjelaskan Kita akan Pasti Masuk Satu Demik Satu Oleh karena Itu Saya tidak Baca Tapi Bapak Ibu Silahkan Baca Dalam hati Dan Mengikuti Satu Kurintus Pasal 12 Ayat 12 Sampai 26 Disitu Berbicara Tentang Ayat Satu Sampai Ayat Yang Ke Sebelas Itu Berbicara Tentang Karunia Yang Sudah Disiapkan Oleh Tuhan Untuk Membangun Gerejanya Kemampuan Dan Karunia Itu Sudah Disiapkan Di Pasal 12 Ayat 1 Sampai 11 Tapi Pasal 12 Ayat 12 Sampai 26 Atau Ya 26 Disitu Berbicara Tentang Pengerja Pengerja Yang Yang Bisa Menggunakan Karunia Itu Menerapkan Di Dalam Pelayanan Sebelum Saya Kasih Tema Mungkin Saya Pakai Bahasa Moni Sampai Hinda dari bulan Juli ke AOPT-YATINAPI, 31. Nah, saya ingin menangani ini. Dan saya ingin mengatakan Agustus sepuluhnya, saya ingin mengatakan Yesus yang saya ingin mengatakan, saya ingin mengatakan umat Tuhan yang dihubungi, saya ingin mengatakan Agustus yang saya ingin mengatakan ini. Saya ingin mengatakan umat Tuhan yang dihubungi. Saya ingin mengatakan dalam bulan Agustus ini, ini adalah 2 menit. Ini adalah umat Tuhan yang dihubungi. Ini adalah umat Tuhan yang dihubungi. Ini adalah yang dihubungi di Korintus 12 ayat 12 ayat 26. Ini adalah umat Tuhan yang dihubungi. tetapi Saya ingin mengatakan Tuhan yang dihubungi. tubuh kristus dan anggota-anggotanya pasal dua belas ayat satu dua belas ayat satu sampai semblas dua belas ayat dua belas ayat dua enam dua dua mene ya nah bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan surat ini ditulis oleh rasul paulus paulus ini dia kirimkan surat ini kepada jemal korintus korintus itu ada seperti tembak pura ada perusahaan-perusahaan besar disana dari negara Asia negara-negara ada di korintus jadi semua orang semua orang ada disana dan dia sudah bangun jemaat ini di korintus baru dia terapkan tentang pelayanan kita biasanya dari kota, perusahaan itu berada di sekitar di sekitar umat kamu seperti itu di sekitar ini rasul paulus melihat bahwa pelayanan pekerjaan Tuhan itu Sangat kompleks Sangat kompleks Rasul Paulus Tuhan Dua dia Kau Kau dua kadawa Kau dua kadawa Kau dua kadawa Kau dua kadawa Kau kebutuhan kamu Kau kebutuhan jawab Paulus dia Berbicara bagian Alkitab ini Dia bilang Pekerjaan ini Semacam Pekerjaan yang berat Sekali Bagian pertama Yang kita lihat Banyak anggota Tapi satu tubuh Dia dua diri Di dalam jemaat itu Ada banyak Banyak orang Tapi banyak-banyak itu Berkat adalah satu Begitu Di dalam jemaat itu Banyak anggota Tapi Satu tubuh Saya baca Karena sama seperti Tubuh itu satu Dan anggota-anggotanya banyak Dan Segala anggota itu Sekalipun banyak Merupakan Merupakan Satu tubuh Demikian pula Dengan Kristus Hal yang pertama Dia bilang adalah Bahwa Di dalam Seorang Saya Anggota Saya sendiri Saya seorang diri Tapi dalam diri saya Ada 66 anggota Ada 66 anggota Tubuh yang ada pada kita 66 anggota itu Punya penting semua Penting semuanya Tidak ada yang tidak penting 66 anggota itu Punya fungsinya Sama Rasul Paulus Minta kepada jemaat Di Korintus Supaya Pemahaman Tentang Banyak orang Tapi satu ini Bagaimana cara kerja Di dalam Melayani Tuhan Menengah Seperti Ada yang Saya 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 Kata Ayang Rasul Dua-dua itu Bagaimana Itu yang dia Terapkan di dalam Firman Tuhan ini Semua Menjadi satu Bekerja Satu pekerjaan Yaitu Pekerjaan Tuhan Dan Menurut Pandangan Paulus Bahwa Kalau ada 500 orang Di jemaat ini Semua 500 orang Itu Berfungsi Semua Berfungsi Begitu Pikiran dia Sehingga Anggota-anggota Ini Semua Bekerja Semua Punya Fungsi Yang Sama Di dalam Kita Melayani Tuhan Mari kita Menerapkan Prinsip Kita Satu Jemaat Satu Tubuh Dalam Kristus Tapi Di dalam Itu Kita Ada Bapak-bapak Ada Ibu-ibu Ada Pemuda Pemudi Sekolah Minggu Pemimpin Pengajar Pengurus Jadi Satu Ikatan Memajukan Pekerjaan Tuhan Minami Bera Yupane Bia Bara Ewa Tuyamene Ewa Kelompok Tuyamene Daram Mere Duh Hata Harum Mere Gata Aiga Sudah Bidang Dua Dia Itu Yang Rasul Paulus Terapkan Sehingga Gereja Itu Tubuh Kristus Itu Menjadi Bertumbuh Secara Sehat Yang Kedua Versi Kedua Yang Rasul Paulus Tekankan Itu Ayat 13 13 Dia bilang Begini Sebab Dalam Satu Ro Kita Semua Baik Orang Yahudi Maupun Orang Yunani Baik Budak Maupun Orang Merdeka Telah Dibaptis Menjadi Satu Tubuh Dan Kita Semua Diberi Minum Oleh Satu Roh Dari Satu Roh Sama Seperti Yang Tadi Yang Kedua Dia Bilang Itu Dia Gambarkan Sekarang Orang Lain Dia Gambarkan Tadi Itu Anggota Anggota Sekarang Suku Bangsa Ada Golongan Orang Jahudi Ada Golongan Orang Bukan Jahudi Ada Orang Yang Sudah Merdeka Ada Orang Yang Tidak Merdeka Ada Orang Kaya Ada Orang Miskin Ada Orang Lemah Ada Orang Kuat Ada Orang Kecil Ada Orang Besar Ada Pemuda Tapi Ada Pemudi Ini Semua Itu Disatukan Di Dalam Roh Kudus Dan Dikatakan Bahwa Itu Semua Dibaptis Di Dalam Satu Roh Dipanggil Namanya Dia Dalam Satu Badan Itu Ada Kalau Disini Ada Orang Ada Orang Dhani Ada Orang Moni Ada Orang Pendatang Ada Orang Pantai Ada Orang Siapa Saja Ada Dalam Jemaat Ini Rasul Paulus Gambarkan Seperti Itu Ada Orang Orang Lain Yang Terlibat Di Dalam Pelayanan Dan Itu Sudah Disatukan Di Dalam Roh Kudus Sudah Disatukan Kamu Semua Adalah Satu Dalam Kristus Dibaptis Disatukan Di Dalam Roh Kudus Berbagai Suku Bangsa Itu Versi Kedua Tadi Dalam Satu Kelompok Satu Ras Satu Suku Tapi Sekarang Ini Suku Bangsa Bagaimana Mengambil Fungsi Pelayanan Dalam Sebuah Jemaat Dengan Bangsa Bangsa Dan Suku Suku Lain Di Dalam Menjalankan Fisi Allah Yang Ketiga Ayat 15 Sampai 22 Disana Berbicara Angkota Tubuh Itu Saling Membutuhkan Saya baca Karena Tubuh Juga Tidak Terdiri Dari Satu Anggota Tetapi Atas Banyak Anggota Andai Kata Berkata Andai Kata Kaki Berkata Karena Aku Bukan Tangan Aku Tidak Termasuk Tubuh Jadi Benarkah Ia Tidak Termasuk Tubuh Dan Andai Kata Telinga Berkata Karena Aku Bukan Mata Aku Tidak Masuk Tubuh Jadi Benarkah Ia Tidak Termasuk Tubuh Andai Kata Tubuh Seluruhnya Andai Kata Itu Mata Dimanakah Pendengaran Andai Kata Seluruhnya Adalah Telinga Dimanakah Penciuman Tetapi Allah Telah Memberikan Kepada Anggota Masing-masing Dengan Secara Khusus Untuk Suatu Tempat Tubuh Yang Seperti Dikendakinya Dekat Ayat Kaya 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 Usite Kaya 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 Usite Nah Tidak Karena Karena Di Dalam Anggota Tubuh Itu Satu Anggota Itu Berfungsi Untuk 66 Anggota Walaupun Singamuhiyah Walaupun Begitu Jawahuhiyah Walaupun Begitu Tangan Dua Walaupun Begitu Kaki Dua Walaupun Dua Tapi Mereka Semua Adalah Satu Satu Di Dalam Tuhan Untuk Mengerjakan Pekerjaan Tuhan Jadi Di antara Pekerja Pekerja Tidak Ada Perbedaan Antara Satu Dengan Yang Lain Untuk Melayani Tuhan Disitu Di dalam Banyak Anggota Tapi Satu Tubuh Dan Saling Fungsi Fungsi Yang Diberikan Kepada Anggota Itu Bermanfaat Dirasakan Dialami Oleh Satu Tubuh Prinsip Inilah Yang Dipakai Untuk Melayani Tuhan Di dalam Pekerjaan Tuhan Sehingga Di dalam Ayat 27 Kamu Semua Adalah Tubuh Kristus Dan Kamu Masing-masing Adalah Anggota Anggotanya Iki Go Ayat Enggak Sendiri Hakkib Digi Kristus Hakkib Digi Dia Bila Kamu Semua Termasuk Saya Kita Semua Adalah Tubuh Kristus Ila Kristus Hakkib Digi Di dalam Diri Kita Kristus Hakkib Itu Saya Adalah Gembala Saya Bertugas Gembala Selesai Saya Mengerjakan Tugas Gembala Ada Saya Punya Badan Pengurus Majlis Iya Majlis Dia Kerja Dia Punya Terus Organisasi Iya Organisasi Dia Pengang Dia Punya Rayun Silahkan Pegang Rayun Punya Keluarga Silahkan Pegang Keluarga Punya Keluarga Karena Kita Semua Begitu Tapi Kita Satu Membangun Tubuh Kristus Dan Oleh Karena Itu Mereka Semua Justru Anggota Tubuh Yang Nampaknya Paling Lemah Tapi Paling Dibutuhkan Melengkapi Pekerjaan Tuhan Kepada Anggota Tubuh Yang Menurut Pandangan Manusia Kurang Terhormat Kurang Terhormat Di Ayat Di Bawahnya 24 Atau 23 Kesana Sampai 26 Tapi Diberikan Penghargaan Khusus Fungsinya Masing-masing Allah telah Menyusun Tubuh Kita Begitu Rupa Sehingga Anggota Tubuh Kita Mulia Diberikan Penghargaan Khusus Supaya Jangan Terjadi Supaya Jangan Terjadi Perpecahan Dalam Tubuh Semua Ini Tuhan Susun Fungsi Masing-masing Diberikan Kepada 66 Anggota Supaya Tidak Terjadi Perpecahan Dalam Tubuh Nah Ini Kata Ilustrasi Semacam Hotbah Ilustrasi Tapi Dia Gambarkan Tubuh Demikian Juga Di Dalam Jemaat Kalau Tidak Diderbatkan Kalau Dia Tidak Beri Penghormatan Pasti Terjadi Persoalan Persoalan Pengembangan Gereja Kita Oleh Karena Itu Tuhan Telah Memberikan Satu Pengajaran Ini Melalui Rasul Paulus Supaya Kita Membangun Gereja Tuhan Bekerja Di Ladangnya Dengan Ketulusan Hati Dan Berdasarkan Prinsip Prinsip Yang Diterapkan Dalam Firman Tuhan Dengan Pelayanan Di Jalan Di Tuhan Ada Di Dalam Tuhan Memberkati Pelayanan Bapak Ibuku Yang Dikasih Tuhan Sebagai Penyerapan Di Sini Bahwa Di Dalam Melayani Tuhan Kita Kurang Lebih Sepuluh Kelompok Sepuluh Kelompok Yang Harus Kita Satukan Pelayanan Kita Yaitu Tiga Gembala Majelis Majelis Sekitar Dua puluhan Atau Dua puluh Orang Pelayanan Bidang 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 Pelayanan Yang Sudah Ditetapkan Berkarya Kurang Lebih Lima Puhu Orang Perkawan Seratus Seratus Lima Di data Yang ada Di tangan Kami Pengurus Rayun Sekolah Minggu Maaf Perkawan Setelah itu Pemuda Pemudi Pemuda Pemudi Sekolah Minggu Pengurus Rayun Anggota Anggota Keluarga Kelombok Yang sudah Dibaptis Kita semua Ini Kita satu Tubuh Tubuh Kristus Dan kita Juga adalah Anggota Anggota Di dalam Tubuh Kristus Mengerjakan Kehendaknya Kehendak Alam Bapak Ibu Jemaatnya Dikasih Tuhan Di dalam Pelantikan Kemarin Saya mau Baca Semua Anggota Perkawan Saya bilang Data Semua Perkaria Semua Data Supaya Nama Saya mau Baca Tapi Waktu Baca Lama Jadi Kami Tidak Baca Engkau Berharga 150 Perkawan Kamu Berharga 60 Orang Perkaria Kamu Berharga Pemuda Pemudi Kamu Berharga Kamu Tubuh Kristus Sekolah Minggu Kamu Pengurus Kamu Tubuh Kristus Dan Anggota Orang Baptis Dan Kami Semua Keluarga Keluarga Kami Adalah Anggota Dan Tubuh Kristus Yang Harus Keluar Masuk Di Dalam Tubuh Kristus Bukan Gembala Saja Bukan Majlis Saja Tapi Kamu Semua Adalah Tubuh Kristus Dan Anggota Anggotanya Amen Mari Kita Saling Bergantikan Tangan Pekerjaan Ini Ada Dua Hal Pekerjaan Melayani Tuhan Ini Dua Hal Yang Pertama Cari Upah Di Surga Yang Lain Bekerja Dapat Upah Yang Lain Tidak Dapat Upah Itu Bagaimana Saya Mau Semua Orang Dapat Upah Amen Semua Bekerja Dengan Fungsinya Semua Orang Bekerja Fungsinya Masing-masing Ada Hasil Kerja Dia Dapat Upah Dia Dapat Makota Jadi Firman Tuhan Hari Ini Sebagai Tutup Kegiatan Kegiatan Kita Dan Kita Mau Memulai Pekerjaan Kecil Apapun Itu Melayani Tuhan Pekerjaan Besar Apapun Itu Melayani Tuhan Karena Karena Engkau Bekerja Di Dalam Tubuh Yesus Kedua Kedua Ini Tidak Lagi 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 Kamu Ini Kita Ini Tubuh Kristus Dan Kita Masing-masing Adalah Anggota Anggota Di Dalam Dia Amen Marilah Sebagai Anggotanya Kita Melaksanakan Amanat Anggu Yesus Untuk Melayani Dia Sampai Dia Datang Mari Kita Semua Kejar Makota Dan Mengejar Upah Orang Yang Tidak Mengejar Makota Tidak Mengejar Upah Dia Tidak Kerja Itu Bahaya Mari Kita Semua Ramai Mengejar Makota Dan Upah Untuk Dapat Di Surga Dengan Demikian Kita Menjadi Satu Tubuh Dengan Kristus Dan Melaksanakan Visi Misinya Untuk Menyelamatkan Umat Manusia Bagi Kerajaannya